Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina ulana Muhammad Wa ala alihi wa aswabiyah jema'in Amma ba'ad Anak-anakku sekalian Pagi ini kita bertemu lagi Dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk kesempatan pagi hari ini Untuk yang jam pertama Kita akan belajar tentang Ilmu Informatika Sebenarnya Wajaran saya ini Dua yaitu Informatika dan Prakarya Untuk Ketika masih Dalam keadaan daring Saya Akan mengajarkan Tentang Informatika saja Soalnya nanti Kalau prakarya itu Akan butuh praktek yang banyak Maka Lebih enak Nanti kita Akan belajar prakaryanya Jika sudah masuk Bertatap muka Seperti itu Baik Langsung saja kita mulai Untuk Informatika Bapak pertama yaitu Tentang Komputer Sebelum masuk ke Matari Kita akan mengenal Apa itu Informatika Lebih dahulu Mengenal lebih dekat Perangkat Informatika Pengertian dari Informatika itu sendiri Informatika itu Berasal dari bahasa Inggris Informatik Merupakan disiplin ilmu Yang mempelajari Tentang transformasi Fakta Berlambang Yaitu Data maupun Informasi Pada mesin Berbasis Komputasi Disiplin ilmu ini Atau ilmu Informatika Itu mencakup Beberapa macam Bidang Banyak sekali Yaitu Yang pertama Ada sistem informasi Yang kedua Ada Ilmu Komputer Ilmu Informasi Teknik Komputer Dan aplikasi Informasi Dalam sistem Informasi Manajemen Jadi cabangnya Itu banyak sekali Lalu kita Masuk Ke bab pertama Yaitu Ilmu Tentang Komputer Apa itu Komputer Tentunya Kalian Sudah Mengetahui Bentuk Komputer Itu Seperti Apa Komputer Itu Ada Monitor Ada CPU Daunya Ada Mouse Seperti ini Lalu ada Keyboardnya Dan lain-lain Ya Selanjutnya Kalau yang saya Yang ada Di depan saya ini Ya Kalau yang ada Di depan saya ini Dinamakan Laptop Laptop Apakah laptop ini Bagian dari Komputer Atau tidak Laptop ini bagian dari Komputer Jadi pengembangan Komputer Komputer itu Berkembang Atau Komputer itu Termasuk Teknologi Dan teknologi itu Semakin lama Semakin berkembang Semakin berkembang Semakin berkembang Tidak mungkin Teknologi itu Mengalami Penurunan Karena teknologi itu Diciptakan Untuk Memudahkan Manusia Dalam Memenuhi Kebutuhannya Apa yang dinamakan Dengan komputer Komputer itu Berasal dari Kata Komputer Yang artinya Menghitung Secara Bahasa Komputer Didefinisikan Sebagai alat Yang melakukan Proses Perhitungan Aritematika Jadi Secara Bahasa Berarti Pengertian Secara Bahasa Komputer Didefinisikan Sebagai alat Yang melakukan Proses Perhitungan Aritematika Secara Umum Komputer Didefinisikan Sebagai Perangkat Alat Elektronik Yang menghubungkan Komponen Satu Dengan Yang lainnya Sehingga Menghasilkan Informasi Yang Sebelumnya Telah Diolah Terlebih Dahulu Itu Pengertian Dari Komputer Baik Selanjutnya Komputer itu Terdiri Dari Tiga Elemen Elemen Pertama Disebut Dengan Hardware Atau Perangkat Keras Elemen Kedua Yaitu Software Atau Disebut Dengan Perangkat Lunak Elemen Yang ketiga Yaitu Brainware Atau Disebut Dengan Pengguna Jadi Ketiga Elemen Ini Harus Ada Kalau Tidak Ada Ya Nanti Akan Pincang Tidak Bisa Bermanfaat Contoh Ada Hardware Tapi Tidak Ada Software Maka Komputer Tidak Akan Bisa Nyala Ada Software 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 Tampak Ada Hardware Atau Hardware Tidak Lengkap Misal Tidak Ada Mouse Dan Keyboard Hanya CPU Dan Monitor Maka Tidak Akan Bisa Di Operasikan Atau Tidak Akan Bisa Digunakan Atau Ada Software Ada Hardware Tapi Tidak Ada Brainware Tidak Ada Orang Atau Tidak Ada Pengguna Yang Menggunakan Komputernya Maka Komputernya Akan Tidak Akan Nyala Tidak Tidak Bisa Beroperasi Karena Komputer Itu Bukan Robot Butuh Orang Yang Mengoperasikan Seperti Itu Langsung Kita Ulas Yang Pertama Ada Hardware Sebelum Itu Kita Masuk Ke Sejarah Dulu Sejarah Komputer Bagaimana Sejarah Komputer Itu Perkembangan Komputer Dibagi Menjadi Dua Tahap Yaitu Sebelum Tahun 1940 Dan Sesudah Tahun 1940 Untuk Lebih Jelasnya Perkembangan Komputer Itu Dimulai Dari Sebelum Tahun 1940 Setelah Tahun 1940 Terus Masuk Ke Generasi Pertama Generasi Pertama Itu Rentang Tahun Tahun 1940 Sampai 1959 Ya Awal Komputer Ditemukan Itu Adalah Generasi Pertama Tahun 1940 Jadi Sudah Lama Sampai 1959 Kemudian Berkembang Ke Generasi Kedua Mulai Tahun 1959 Sampai 1964 Kemudian Masuk Ke Generasi Ketiga Yaitu Ya Pada Tahun 1964 Sampai 1980 Berkembang Lagi Masuk Ke Generasi Ke Empat Yaitu Tahun 1980 Sampai Sekarang Mulai Dari Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 Sampai Sekarang Ada Xeon Teknologinya Ya Itu yang Dari Intel Jadi Nanti Akan Kita Olas Satu Persatu Kemudian Di Generasi Kelima Generasi Kelima Ini Memang Belum Terwujud Karena Komputer Generasi Ini Merupakan Komputer Impian Masa Depan Ya Pembuatan Bentuk Komputer Generasi Kelima Tentunya Akan Lebih Kompleks Dan Lebih Lengkap Lagi Berkembang Berkembang Terus Seperti Itu Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke Tadi Kan Ada Tiga Bagian Komputer Itu Ada Tiga Ada Hardware Ada Software Dan Ada Brandware Kita Olas Satu Yang Pertama Ada Perangkat Keras Atau Disebut Hardware Apa Yang Dinamakan Perangkat Keras Perangkat Keras Komputer Atau Hardware Adalah Komponen Komputer Yang Dapat Kita Lihat Secara Fisik Dapat Dipegang Ataupun Dipindahkan Jadi Bagian Dari Komputer Yang Dapat Dilihat Secara Fisik Kita Dapat Melihatnya Contoh Seperti Mouse Kita Dapat Melihatnya Dan Dapat Dipindahkan Dapat Dikeser Dapat Diangkat Berarti Mouse Ini Termasuk Hardware Hardware Atau Perangkat Keras Komputer Itu Dibagi Menjadi Tiga Terdiri Atas Tiga Bagian Yang Pertama Ada Perangkat Keras Masukan Atau Atau Disebut Input Device Yang Kedua Ada Perangkat Keras Pemproses Disebut Processor Atau Proses Device Yang Ketiga Perangkat Keras Keluaran Yang Disebut Output Device Jadi Ada Tiga Jadi Hardware Itu Dibagi Tiga Ada Input Device Input Itu Berarti Perangkat Keras Masukan Jadi Dia Memberikan Masukan Kepada Nanti Proses Yang Akan Diproses Kemudian Akan Dikeluarkan Dengan Output Itu Jadi Proses Dari Computer Itu Ketika Kita Memberikan Perintah Contoh Misalkan Saya Menggerakkan Ini Kelihatan Enggak Ini Kursor Ini Kursor Ini Bergerak Kenapa Kok Kursor Ini Bergerak Karena Saya Tangan Saya Ini Menggerakkan Mouse Ini Jadi Mouse Ini Termasuk Perangkat Masukan Perangkat Masukan Yang Memberikan Perintah Perintah Apa Perintah Bergerak Kalau Mouse Kita Gerakkan Ke Atas Ini Atas Bawah Atas Bawah Ini Maka Tampilan Di Layar Akan Mouse Nya Akan Ke Atas Ke Bawah Ke Atas Ke Bawah Seperti Ini Nah Itu Analoginya Dari Mouse Ini Saya Gerakan Atas Bawah Lalu Dia Masuk Ke Karena Ini Perangkat Masukan Maka Dia Masuk Ke CPU Lalu Di 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 Laptop Lalu Diproses Dengan Perangkat Keras Pemproses Kemudian Dikeluarkan Melalui Melalui Perangkat 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 Keluaran Atau Output Device Berupa Tampilan Di Layar Monitor Itu Itu Analoginya Kita Langsung Masuk Ke Selanjutnya Yaitu Perangkat Keras Masukan Apa Itu Perangkat Keras Masukan Atau Input Device Input Device Atau Perangkat Keras Masukan Yaitu Peralatan Yang Digunakan Untuk Memasukkan Data Dan Program Dalam Bentuk Data Digital Yang Akan Diproses Oleh Komputer Dengan Tujuan Menghasilkan Informasi Yang Dibutuhkan Dan Nanti Akan Ditampilkan Diproses Dan Ditampilkan Melalui Proses Device Dan Output Device Itu Yang Dinamakan Dengan Input Device Saya ulangi Lagi Input Device Yaitu Peralatan Yang Digunakan Untuk Memasukkan Data Dan Program Dalam Bentuk Data Digital Yang Akan Diproses Oleh Komputer Dengan Tujuan Menghasilkan Informasi Yang Dibutuhkan Macamnya Ada Banyak Saya Disini Menampilkan Lima Yang Pertama Ada Keyboard Keyboard Itu Bentuknya Seperti ini Ini ada Gambarnya Kecil ya Kelihatan Atau Enggak Lalu ada Mouse Mouse Itu Bentuknya Seperti ini Kalian Pasti Sudah Pernah Di Di SD Atau Di MI Pasti Sudah Ada Pelajaran Komputer Kalian Pasti Tau Apa Itu Mouse Apa Itu Keyboard Selanjutnya Ada Scanner Keyboard Itu Digunakan Untuk Apa Keyboard Digunakan Untuk Memasukkan Misal Kalian Ingin Menuliskan Angka Bisa Menuliskan Kata-kata Ketik Mengetik Dan Lain-lain Kalau Mouse Digunakan Untuk Memberikan Perintah Klik Seperti itu Kemudian Ada Scanner Scanner Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Memindai Sebuah Gambar Sebuah Dokumen Kemudian Ada Mikrofon Masukannya Berupa Suara Kemudian Ada Webcam Kita Olah Satu Pesatu Yang Pertama Ada Keyboard Keyboard Merupakan Perangkat Yang Memiliki Tombol Mirip Dengan Mesin Dig Kalau Dulu Itu Ada Mesin Dig Mesin Dig Itu Mesin Untuk Mengetik Tapi Manual Tampak Ada Programnya Di Dalam Ya Sint Dig Manual Entah Kalian Itu Tahu Apa Tidak Karena Ini Generasinya Sebelum Ada Komputer Itu Kalau Membuat Surat Atau Dokumen Itu Menggunakan Mesin Tick Yang Manual Dulu Seiring Berkembang Zaman Maka Adanya Komputer Maka Bisa Sekarang Dikitik Menggunakan Komputer Lalu Di Print Out Keyboard Merupakan Perangkat Yang Memiliki Tombol Mirip Dengan Mesin Tick Dan Beberapa Tombol Tambahan Dengan Berbagai Fungsi Tertentu Beletakan Hurufnya Seperti yang Ada di Keyboard Gadget Kalian Di gadget Kan juga ada Keyboardnya Yaitu QWERTY QW E R TY Itu Urutan Urutan Hurufnya Keyboard Biasanya Dibagi Dalam Tiga Bagian Dari Keyboard Itu Dibagi Dalam Tiga Bagian Apa Yang Dibagi Tombol Kegunaan Tombol Tombol Yaitu Yang Pertama Ada Tombol Fungsi Atau Function Case Yang Pertama Ada Tombol Fungsi Yang Kedua Ada Tombol Huruf Angka Dan Tanda Baca Atau Disebut Type W Dan Tombol Angka Dan Tanda Baca Yang Berfungsi Sebagai Kalkulator Yang Berisi Angka Angka Yaitu Dinamakan Numeric Keyboard Tombol Ini Menyediakan Kontrol Terhadap Kursor Dan Layar Serta Kontrol Case Jadi Ada Bagian Bagian Tertentu Function Case Contohnya Disitu Kalau Kita Lihat Di Keyboard Ini Gambarnya Ya Maaf Ada Function Case Function Case Itu Seperti F1 F2 F3 F4 F5 F6 Sampai F12 F12 Namanya Function Case Lalu ada Di bawah Tombol Huruf Tombol Angka Dan Tanda Baca Ada Angka Ada Huruf ABCD Ada Tanda Baca Petik Koma Tanda Tanya Dan Lain-lain Itu Kalau Nomor Nomor Kipet Itu itu yang atas ini 1 2 3 4 5 sampai nol nih kalau kontrol guys itu ada ada kontrol ada alt ada shift ada tab namanya kontrol guys keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer kita contohnya ya kita ingin mengetik maka ya kita tinggal ketik kalau kita Hai kalau kita tekan tombol A maka disitu keluar karena kita memberikan perintah ya memberikan perintah pemberikan masukan berupa perintah dengan memencet tombol A maka anda akan diproses dikeluarkan disitu huruf A begitu atau kita ingin mengeluarkan atau menge-close sebuah program maka yang di pencet adalah ALT F4 maka akan keluar aplikasinya tersebut itu keyboard selanjutnya Hai yang kedua ada mouse Hai apa itu moos ya moos merupakan perawatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor mouse ini digunakan untuk menggerakkan berfungsi menggerakkan pointer yang nantinya pointer ini akan memberikan perintah apa ya membuka aplikasi maka klik dua kali klik kiri dua kali atau klik kanan open anda akan membuka aplikasi menutup maka diarahkan ke tanda silang maka lalu diklik maka akan keluar Hai dah moos ini a portnya port itu colokan ya port itu colokan jadi dulu portnya mouse itu ada serial yang sudah lama sekali itu serial lalu berkembang menjadi PS2 lalu sekarang sudah ada USB mouse USB itu contohnya seperti ini lalu berkembang lagi wireless yang tampak kabel seperti ini ini tampak kabel portnya tetap USB ya jadi menggunakan ini Hai ini dimasukkan ke sini ya Hai itu mouse Hai selanjutnya Hai scanner apa itu scanner scanner atau alat pemindai merupakan perawatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar foto teks manual atau teks printout menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer atau dapat disimpan di dalam komputer berupa gambar atau cedadikan file PDF itu itu alat scanner jadi alat scanner ini memberikan masukan berupa pindahan atau memindai sebuah gambar atau sebuah teks selanjutnya Hai input device ada mikrofon atau mikrofon atau mikrofon merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer seperti ini ini mikrofon mikrofon ini memberikan input berupa suara ketika saya berbicara ya maka mic ini akan menangkap suara lalu dimasukkan ke Hai komputer kemudian diproses dikeluarkan mic ini tidak bisa bekerja saya sendiri kalau tidak ada outputnya ya tidak akan bisa mengeluarkan suara outputnya berupa apa outputnya berupa speaker kalau di dalam komputer itu rangkainya banyak ada micnya ada spekernya tapi ada satu lagi yang kurang ada sound cardnya kalau tidak ada sound card tidak akan bisa mengeluarkan suara karena yang yang mengolah yang mengolah apa masukkan suara dari mikrofon ya yang nanti akan dikeluarkan melalui speaker itu adalah sound card kalau tidak ada sound card maka tidak akan bisa mengeluarkan atau menyimpan suara kemudian selanjutnya yang terakhir ada webcam apa itu webcam webcam merupakan kamera real-time yang menggambarkan keadaan pada saat itu sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call seperti Zoom ini kita ini Zoom atau Skype Google Meet dan lain-lain Oh ya jadi ketika kalian kalau kalian menggunakan Zoom melalui HP maka tidak usah menggunakan webcam karena sudah ada kamera depannya atau menggunakan laptop laptop sudah ada webcam otomatis yang ada di depan layar di atas layar itu tapi kalau kalian menggunakan PC atau komputer itu perlu alat tambahan yang namanya webcam webcam ini akan merekam gambar kalian lalu kalian bisa gambar kalian bisa ditambilkan di aplikasi Zoom atau Skype Google Meet dan lain-lain jadi webcam ini memberikan masukan berupa tangkapan video yang akan diproses lalu dikeluarkan seperti itu ya cukup sekian terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih atas rekan-rekan yang sudah menyimak materi yang saya berikan semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan